Intro Bertandang ke Pulau Bintang tak sah rasanya jika tidak menengok rumah adat yang masih berdiri kokoh walaupun usianya sudah lebih dari satu abad. Tepatnya di desa Berakit, kecamatan Telok, Senong, rumah Melayu yang terbuat dari kali ini memiliki segudang cerita. Bersama pendamping budaya desa Berakit yang bernama Pak Abdullah, tim Ipedia akan mengulik nilai historis dari rumah Melayu ini. Pada awalnya dan pada dasarnya rumah ini terbangun pada tahun 1908 dan konsep rumah ini itu susun tindikasi. Konsep Melayu itu ada dua, susun tindikasi dan susun sirih. Uniknya bangunan ini berdiri tanpa adanya paku yang ditancapkan untuk merekatkan masing-masing kayunya. Seperti pada bagian fondasi bawahnya, tidak benar-benar menempel langsung dengan tanah. Jadi untuk di bawahnya, dia nggak ditancap tetapi dialas dengan batu. Cari batu yang agak lebih besar, jadi dialas untuk penopang. Dan ini kalau kena air pasang laut, sampai sini juga atau? Dulu masih sampai di sini. Kalau ini bawahnya? Kalau di dalam? Di dalam kita ada beberapa ruangan. Jadi ruangan ini serambi, ruangan tengah, ruangan ibu, dan ruangan anak. Ruangan serambi itu teras? Teras, iya. Ruangan ibu itu tengah? Ruangan ibu itu antara ruangan tengah dengan ruangan belakang. Kamar apa semua itu. Oh, gitu. Boleh kita ke dalam, Pak? Boleh. Ya, silakan. Masuk ke dalam menuju ruang tamu sudah berjejer. Barang-barang peninggalan masa lampau. Barang-barang peninggalan Haji Akub bin Haji Jalil, sang pemilik rumah terdahulu ini, berupa berbagai bentuk keris. Tombak, cetakan kue, piring tembaga, radio tua, hingga kamera. Yang menarik dari rumah ini adalah sebuah pintu kecil yang dulu difungsikan sebagai akses lewat anak perempuan jika ada tamu yang datang. Dulunya kalau kita punya anak gadis, jadi anak gadis itu nggak boleh lewat pintu depan. Jadi ada pintu kecil yang memang dia lewat di situ, bila mana ada tetamu yang datang. Jadi kesannya tidak elok kalau anak gadis kita dilihat oleh tetamu atau orang lain. Ternyata ada cerita kelam. Sang pemilik rumah yaitu Haji Akub yang tewas didatangi rampok. Niat hati menjaga keluarganya dari kawanan perampok, sang putra yang bernama Haji nikmat malah terkena tembak di kakinya. Sedangkan sang istri juga terluka di bagian belakang lehernya. Inilah yang membuat Haji Akub geram dan mengejar kawanan perampok. Namun sayangnya, ia tidak bisa menaklukkan kawanan perampok itu hanya dengan sebilah keris. Nah dengan waktu itu juga rekanan yang lain menembak Haji Akub pas kena perut beliau dari balik pohon kelapa. Haji Akub tumbang di halaman dan rekanan perampok lari dengan membawa kepala perampok yang satunya lagi. Nah sampai keesokan harinya nahan rasa sakit. Nah Haji Akub meninggal di saat mau dibawa ke kota untuk perubatan pas di tengah laut. Berjalan selama beberapa puluh tahun sejak kejadian itu rumah ini memang masih dihuni. Namun benarkah ada sebuah misteri yang menyelimuti rumah tua ini? Terkadang ada aura-aura aroma wangian itu pada saat-saat tertentu. Misalnya kita ini mau lebaran itu biasa ada aura-aura. Karena di kampung ini biasanya kalau mau lebaran itu jendela masih kita buka sampai jam 9, jam 10 malam. Nanti baru kita tutup gitu. Biasanya penglihatan masyarakat ini misalnya di rumah ini seperti ada hajatan. Ternyata kita tidak melakukan hajatan gitu. Ada keramaian. Ada keramaian. Terlepas dari misteri tersebut rumah ini telah menjadi situs cagar budaya sejak beberapa bulan lalu. Berkaitan dengan budaya, sebuah permainan khas Melayu juga masih dilestarikan di Kepulauan Ryo khususnya di Bintan. Permainan ini adalah Gasing. Gasing salah satu bentuk permainan masyarakat Melayu yang memang ini terus kita kembangkan di Kabupaten Bintan. Mungkin juga pemerintah Kabupaten Bintan juga selain melaksanakan kompetisi melalui pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Bintan. Dia selalu melanggadakan kompetisi Gasing dalam rangka menjaga agar kesenian ini tetap terus ada di Kabupaten Bintan. Permainan dengan menggunakan kayu dan diputar seperti ini memang bukan hanya ada di Bintan saja. Namun tersebar di berbagai kota di Indonesia. Lantas apa yang khas dengan permainan Gasing ini? Nah kalau di sini dulu awalnya kita Gasing jantung. Jantung dia agak panjang ke bawah tapi ukurannya kecil. Nah sekarang ini namanya Gasing berembang. Kita sesuaikan bagaimana dari khas Kepulauan Ryo itu mengeluarkan permainan Gasing ini. Apa nama Gasingnya? Jadi Gasing berembang namanya. Nah seperti inilah bentuk Gasing berembang. Walaupun terlihat sederhana, ada hal yang harus diperhatikan oleh pengrajin untuk membuat sebuah Gasing. Ternyata butuh waktu lama untuk mendapatkan kayu yang kuat untuk Gasing. Untuk pemilihan kayu, untuk kayu yang sudah umur tua. Terus waktu kita mau bikin Gasing ini, itu tidak boleh di saat kita ngambil hari itu juga kita bikin. Paling enggak setahun setelah pengambilan kayu itu, baru kita dibuat. Minimal 6 bulan. Tapi itu nanti gampang pecah. Begitu untuk kita adu gampang pecah. Ini setahun. Dia sudah cukup kering, baru kita bikin. Sudah mengenal dengan permainan khas Melayu, tim IPD yang langsung belajar bermain Gasing. Mulanya talinya dilimitkan pada tangan. Baulah, secara perlahan-lahan tali tersebut dilimit mengintari Gasing. Jika sudah sampai ujung Gasing, Gasing siap gelap. Gimana IPD? Kalian tertarik untuk mencoba permainan ini? Terima kasih telah menonton!